Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, banyak orang bilang saya ini kalau cerita soal potensi tantangan-tantangan ke depan, soal krisis, baik krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi, soal disrupsi teknologi, banyak yang bilang Presiden itu menakut-nakutin saja. Dan kelihatan Presiden itu terlalu khawatir, enggak, enggak seperti itu. Saya tidak pernah takut dan saya tidak pernah khawatir mengenai yang tadi saya sampaikan, mengenai krisis, energi krisis pangan, mengenai disrupsi teknologi, enggak. Karena kalau saya khawatir, kita khawatir, disrupsi teknologi juga akan datang dan sudah datang. Kenapa kita harus takut? Kita juga tidak perlu khawatir, karena disrupsi teknologi juga tetap datang dan akan datang setiap hari perubahannya begitu sangat cepatnya. Jadi apa gunanya kita khawatir? Apa gunanya kita takut? Banyak yang menyampaikan ini nanti urusan ketenaga kerjaan akan diambil oleh mesin-mesin cerdas. Enggak, enggak seperti itu. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalau saya lebih senang, lebih suka, ya kita tahu tantangan ke depan. Ya kita paham sulitnya apa yang akan kita hadapi ke depan. Oleh sebab itu, kita lakukan ini, kita lakukan ini, kita lakukan ini. Solusinya begini, solusinya begini, solusinya begini. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut. Kita song-song disrupsi teknologi dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Arief tadi secara gamblang dan menumbuhkan optimisme kita bahwa kita mampu, kita bisa. Saya berikan contoh ancaman krisis pangan, ini yang relevan dengan IPB. Ancaman krisis pangan. Kita tahu jumlah penduduk dunia semakin meningkat. Kebutuhan pangan tentu saja akan naik. Seperti di Indonesia ini, kenaikan per tahun 1,25 persen penduduk kita. Kemudian ada ancaman perubahan iklim. Kemarau, seperti sekarang orang sudah mulai bingung karena ada Super El Nino. Kemudian juga kenaikan suhu, kenaikan air laut. Kalau kita pikirkan secara ini ya khawatir, tapi saya kira tidak perlu khawatir. Yang paling penting solusinya seperti apa. Kemudian juga geopolitik yang semakin memanas. Rivalitas antara negara-negara besar. Perang Ukraina yang berkepanjangan tidak selesai-selesai. Saat itu saya ingat saya bertemu dengan Presiden Zelensky di Kiev di Ukraine. Saya diskusi dua setengah jam, berbicara dua setengah jam dengan Zelensky. Beliau menyampaikan di Ukraina itu ada 77 juta ton wheat gantung yang tidak bisa keluar untuk diekspor biasanya masuk ke Afrika dan masuk ke Asia. 77 juta ton berhenti karena pelabuhan Odessa di blok oleh Rusia. Dari Ukraina saya ke Rusia. Bicara dengan Presiden Putin, tiga jam saya berbicara. Keluar lagi angka, Presiden Jokowi, di Rusia ini ada 130 juta ton gantung berhenti. Artinya ada total 207 juta ton gantung berhenti di Ukraina dan di Rusia. Terus kalau berhenti, yang biasanya diekspor, makan apa? Itulah konteks geopolitik yang berhubungan dengan krisis pangan. Di Eropa harga gantung naik, di Afrika harga gantung naik, di Asia gantung naik. Kita semuanya rakyatlah yang dirugikan. Dan lebih repotnya lagi, ditambah lagi, kemudian 19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga, barangnya sulit didapatkan. Tidak seperti yang lalu-lalu, nyodorin barangnya, Pak, ini dibeli, Pak, ini dibeli, Pak, ini. Sekarang mencarinya sangat sulit. Karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi makan rakyatnya sendiri-sendiri. Ini semua kenyataan yang harus kita hadapi, harus kita sadari, kita terima. Dan yang paling penting kemudian kita antisipasi apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini tugasnya IPB, Pak Rektor. Urusan pangan ini sudah serahkan ke IPB. Masya Allah rampung. Saya tunggu apa antisipasi kita. Rencana dan pelaksananya harus seperti apa. Oleh sebab itu, dengan tantangan-tantangan yang ada tadi, kita perlu inovasi besar-besaran yang bisa menjadi terobosan, yang bisa menjadi langkah besar kita ke depan itu seperti apa, untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia untuk menjadi lumbung pangan. Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah kesempatan. Sehingga nantinya bisa justru meningkatkan kesejahteraan petani kita, mesejahterakan nelayan kita, karena ada kesulitan-kesulitan yang tadi saya sampaikan. Di mana menurut saya, belum bisa dibilang inovasi jika belum kita ini rada-rada gila. Belum bisa dibilang inovasi jika kita belum dibilang out of mind. Belum bisa dibilang inovasi jika belum dibilang tidak mungkin. Karena inovasi semestinya memang bukan hal yang biasa-biasa saja. Kalau nanam padi, biasanya 1 hektare. Berapa Pak Mentan? Rata-rata kita berapa? 5,9. 5,9 ton. Ada inovasi baru? Hanya 6. Bukan inovasi. Kalau tadi yang dibilang, Pak Rektor, Prof. Arief tadi, 10 atau 12 itu baru inovasi. Dan saya setuju dengan konsep Sustainable and Inclusive Agro-Maritime yang dikembangkan oleh IPB University. Ini bisa menjadi bagian penting dalam inovasi ekosistem pangan kita. Namun, saya yakin upaya tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Tidak bisa monodisipliner, tapi harus interdisipliner, dan bahkan transdisiplin ilmu. Tidak bisa sekarang ini. Semuanya saling kait-mengkait. Dan saya menyambut baik perluasan disiplin ilmu IPB yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, karena memang kita butuh multi-disiplin ilmu untuk mengembangkan ekosistem pangan kita. Butuh manajemen dan pendekatan sosial, butuh intervensi advanced teknologi, butuh AI, butuh stem cell, butuh biotechnology, butuh big data, butuh IoT, butuh robotic system, semuanya. Kita butuhkan. Ini saya minta lagi, jangan alergi dengan teknologi. Jangan hindari perubahan teknologi. Jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Karena kemarin waktu di G7, G7, waktu di G20, Waktu di ASEAN Summit, semuanya berbicara mengenai AI. Takut sekali semua negara mengenai AI. Regulasinya belum ada, aturan mainnya belum ada, AI-nya terus lari, terus berubah-rubah terus. Semua dibicarakan. Artinya memang kita harus mengantisipasi dan bersiap diri. Sekali lagi, jangan takut dengan mesin cerdas, dengan AI. Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia, percaya itu. Teknologi tak akan bisa mengalahkan manusia, karena mesin itu hanya punya chip. Mesin itu hanya punya chip. tapi manusia punya hati, punya rasa, mesin enggak punya. Dan saya percaya bahwa ciptaan Allah SWT akan selalu lebih unggul dan lebih mulia. Oleh sebab itu, saya ingin IPB jadi sasana untuk menghasilkan insan-insan unggul yang tidak hanya kompeten di akademik, tapi juga punya karakter yang baik, memiliki akhlak yang baik, yang cinta tanah air, yang punya optimisme tinggi, yang selalu ingin membantu sesama, dan saya yakin IPB University sangat bisa mengambil peran itu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.